Idrus Marham bantah koalisi Prabowo ingin jegal Anis di Pilkada Jakarta. Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Golkar Idrus Marham menegaskan koalisi Indonesia Maju, Kim, yang diisi partai-partai pendukung Prabowo Subianto tidak ingin menjegal mantan capres nomor urut 1 Anis Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, di dalam politik, yang ada hanyalah adu strategi. Tiba-tiba muncul satu respons lagi, wah ini enggak benar ini, Kim ini enggak benar nih ingin menjegal Anis. Saya katakan tidak ada sama sekali. Yang ada dalam dunia politik praktis itu adalah adu strategi, ujar Idrus dalam jumpa pers di Manggarai, Jakarta, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Idrus menjelaskan, jika koalisi pro-Prabowo berkomunikasi dengan PKS, maka itu merupakan bentuk strategi dalam berkomunikasi. Idrus menekankan, jika memang Anis maju bersama kader PKS, dalam hal ini Sohibul Iman, maka mereka tinggal menghadapi saja. Adapun baru-baru ini, PKS mengaku ditawari posisi Cawagup Jakarta di Koalisi Indonesia Maju. Faktanya sekarang PKS telah menentukan pasangannya dengan Anis sebagai calon gubernur, calon wagupnya adalah Pak Sohibul Iman. Kita hadapi saja, kata Gus Dur Abdurrahman Wahid, gitu aja kok repot tuturnya. Sementara itu, Idrus mengingatkan bahwa PKS dan Prabowo sangat dekat, mengingat mereka berkoalisi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dia menyebut koalisi Prabowo tidak memiliki masalah apapun dengan PKS yang memutuskan mengusung Anis di Jakarta. Hubungan Prabowo dengan PKS itu di tahun 2014, karena saya ketua koalisi, itu sangat dekat. Jadi tidak ada masalah dengan PKS. Sehingga kalau kita melakukan komuniskasi politik, ya tidak ada masalah, Ibu Idrus. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaihu mengatakan PKS mendapat tawaran untuk posisi cawagup di Pilkada DKI Jakarta 2024 oleh Koalisi Indonesia Maju, Kim. Adapun Kim disebut-sebut akan mengusung Rituan Kamil sebagai cawagup di Jakarta. Ada tawaran dari Koalisi Prabowo itu, ujar Syaihu saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, selasa tanggal 18 Juni tahun 2024. Syaihu menjelaskan, pihaknya masih menganalisis terkait tawaran dari Kim itu. Menurutnya, PKS akan mengkaji opsi-opsi yang ada untuk Pilkada Jakarta 2024.